atas segala yang telah diperoleh oleh Bapak Marius dan yang kedua kita hadir disini untuk menyatakan selamat jalan, selamat berpisah kepada Opa Bapak Marius Terhabak yang sudah boleh mengakhiri seluruh karya dan pengabdiannya secara paripurna baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat Ibu Bapak yang kami hormati sebagai keluarga tentunya kami dalam hati kecil tidak bisa menerima perjalanan atau kepergian dari Bapak Marius tapi ini adalah rencana Allah yang harus disikuri dan sebagai keluarga kami mendapatkan ketuanan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ketika Bapak Ibu hadir sejak di rumah sakit sampai pada hari ini itu membuktikan bahwa spirit Aini-Aini itu masih kuat dan kita terapkan di Kehim kami menyatakan sendiri bagaimana teman-teman ataupun Bapak Ibu yang omongohoi larm Bapak dari semua kampung Islam Kristen semua berkumpul disini dan ini memang sungguh sangat luar biasa dan kita harus mensyukuri bahwa ini dia mempersatukan kita semua tapi lebih dari itu sebenarnya budaya Aini-Aini bukan sebuah pernyataan deklaratif tapi betul-betul itu diwujudkan dalam pola pikir, sikap dan perilaku kita ini yang harus kita terus hidup dari waktu ke waktu yang kedua Bapak Ibu sebagai anak yang tertua saya mungkin sedikit menyampaikan apa yang sesungguhnya boleh dikatakan sebagai praktek baik yang diwariskan oleh Bapak Marius kepada anak-anak mudah-mudahan ini juga menjadi perangkat hidup yang bisa kita tiru yang pertama Bapak Marius adalah seorang perdoa seluruh kehidupan Bapak Marius itu itu selalu dihiasi dengan doa saya punya pengalaman sebagai anak yang ingin meninggalkan desa ini ketika saya mau meninggalkan desa ini satu kata saja dikewakdi satu kalimat saja dikemukakan oleh Bapak bahwa pergi saja dan kamu tidak susah yang penting selalu berdoa dan menjalani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan itulah yang saya coba hidupi bersama dengan adik-adik saya dan ternyata saya harus men-share ini kepada kita sekalian bahwa saya sekolah tidak spesial pun diberikan oleh Bapak Marius karena waktu itu akhir jalan belum ada seperti sekarang dan ini biasanya saya menceritakan tanpa malu kepada para mahasiswa karena memang saya menyadari bahwa saya datang dari keluarga yang tidak punya tidak punya tapi kenapa saya bisa sukses dalam seluruh perjalanan karir saya sebagai seorang desain bahkan bisa merebut perlindungan guru besar atau profesor itu karena doa dari Bapak Marius yang kita coba hidupi dan ini setiap saat saya harus berbagi dengan semua orang teristimewa mahasiswa dari K dan Tenihman jadi biasanya saya harus menceritakan ini karena dasar dari kesuksesan saya sebagai seorang dosen adalah karena doa jasa dari Bapak Marius yang kedua Bapak Marius itu adalah seorang yang betul-betul hidupnya sangat sederhana buat dari doa maka Bapak Marius coba menghidupi dengan hidup sederhana dan itu juga yang coba diwariskan kepada kami untuk tidak boleh sombong untuk harus bisa menjalani hubungan baik dengan siapa saja apakah itu sesama orang kei sesama orang beriman sebagai katolik bahkan lintas agama dan lintas suku itu yang coba kita hidupkan karena itu yang diwariskan oleh Bapak Marius yang kedua Bapak Marius adalah seorang pemaaf Bapak Marius biasanya bilang begini kalau orang benci kamu itu kalau orang tidak suka itu maafkan saja karena memaafkan itu berarti kamu memindahkan titik api kepada orang lain dan kamu tidak pernah akan merasa terbeban kamu akan merasa pro dengan seluruh kehidupan ini ini yang coba kami menghidupi dari waktu ke waktu praktek baik ini yang berikut Bapak Marius walaupun dibesarkan dari dulu sebagai orang yang orang kasihan orang miskin tetapi Bapak Marius punya perasaan ibar perasaan belas kasih untuk orang lain yang dia tunjukkan sampai akhir hayatnya ketika dokter dan para medis di rumah sakit kemarin itu heran bahwa sebenarnya Bapak Marius ini siapa begitu apakah dia seorang pejabat karena Islam Kristen ratusan orang datang dan tidur di sana maka dokter bilang sebenarnya Bapak Marius itu siapa dan ketika orang-orang itu datang Bapak Marius dalam kondisi dalam sakrat maut itu mengatakan begini Mali Rafa Tuhu beliau selalu bilang supaya memberikan makan kepada orang-orang itu nah ini berarti betul-betul apa yang diimani oleh Bapak Marius itu tidak sekedar iman tapi iman yang coba untuk dihidupkan ini yang diwariskan kepada kita kepergian Bapak Marius dengan sederetan ditani panjang penderitaan maupun kisah sukses yang tadi saya coba untuk share kepada kita sekalian itu membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang teladan dan memang kami sebagai keluarga itu merasa kehilangan ketika beliau pergi tetapi laksana biji yang sudah matang kemudian dia akan membusuk tetapi akan tumbuh tunas yang baru akan menghasilkan buah-buah yang melimpa dan itulah harapan dan doa kami sebagai keluarga Bapak Marius dalam seluruh sejarah perjalanan hidupnya sampai mengebuskan nafasnya yang terakhir tentunya sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan dan kelemahan untuk itu sebagai keluarga kami menyampaikan permohonan maaf andai kata dalam seluruh perjalanan hidup mungkin ada kata-kata yang kurang berkenaan kami mohon dimaafkan dan sejak Bapak Marius masuk rumah sakit bahkan meninggal sampai hari ini kami harus mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena Bapak Ibu telah memberikan sumbangsi yang tidak ada taranya baik itu doa maupun sumbangan yang sifatnya material kami sebagai keluarga tidak mampu untuk membalas semuanya maka lewat kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan memberikan bantuan secara khusus juga kami berterima kasih kepada para dokter dan para medis yang sudah memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit kemarin sampai Bapak Marius mengembuskan nafas yang terakhir dan kepada Helad B Yangul Menghoi Larnbaba semuanya yang sudah hadir ke sini dan sudah memberikan berbagai bantuan kepada keluarga kami sebagai keluarga sekali lagi tidak mampu untuk membalasnya dan kami berdoa sebagai semoga Tuhan yang maha puasa dan juga TTN ya itu semuanya akan membalas budi dan jasa baik dari Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian akhirnya saya sampaikan selamat jalan Bapak masuklah dalam kerajaan Bapak yang telah disiapkan dan kiranya para malaikat akan menjemput Bapak di surga siap dan terima kasih terima kasih selamat menikmati